Josephie Serafino, seorang warga negara asing asal Australia, terancam hukuman 4 tahun penjara karena didakwa menyimpan narkoba golongan 1, yaitu jenis hasis. Kuasa hukum terdakwa tidak mengajukan nota keberatan atas dakwaan jaksa tersebut. Terdakwa kasus kepemilikan 7,32 gram hasis, Joseph Serafino, menjalani sidang perdana di pengadilan negeri dan pasar kami siang kemarin. Jaksa penutup umum mendakwa WNA asal Australia ini dengan pasal 111 ayat 1 karena terdakwa terbukti menyimpan narkoba golongan 1 jenis hasis saat didangkap di rumahnya di kawasan Sanurden Pasar 8 Oktober tahun 2016 lalu. Pemilik sebuah bari ini juga didakwa pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Atas kedua dakwaan jaksa tersebut, terdakwa terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Saat diberi kesempatan Majelis Hakim untuk menanggapi dakwaan tersebut, kuasa hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Kuasa hukum terdakwa menilai surat dakwaan jaksa penutup umum sudah sesuai fakta hukum. Kita juga pengen cepat sekali sidangnya supaya tidak bertili-tili. Jadi kita lihat juga formalitas kegugatan dari persekutor, dari penutup umum sudah cukup lengkap dan baik. JESAP akan menjalani sidang kedua dengan agenda pemeriksaan saksi dua pekan mendatang. Pria berusia 48 tahun ini ditangkap petugas Satreskrim Porostaden Pasar karena menyimpan hasis di rumahnya di kawasan Sanurden Pasar awal Oktober tahun lalu. Terdakwa mengaku membutuhkan narkoba untuk merendam rasa sakit penyakit punggung yang dideritanya. Sebagai penyelaguna, terdakwa sudah mendapatkan rekomendasi untuk menjalani rehabilitasi atas ketergantungan narkoba di rutan narkotika Kabupaten Bangli. Bawah Marisanudin melaporkan untuk NET. Terima kasih. Eh, sudah selesai nonton beritanya. Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi.